Hai semuanya Hai semuanya Hai semuanya Nah kali ini saya akan sedikit menceritakan dan menjelaskan beberapa hal mengenai biaya hidup selama di Australia Ada 3 hal yang akan saya jelaskan Yang pertama adalah biaya tempat tinggal Yang kedua biaya transport Dan yang terakhir adalah biaya makanan sehari-hari Nah kita mulai dari yang pertama biaya tempat tinggal Kalau di tempat saya sendiri itu saya bayarnya 720 per bulan Kalau teman-teman cari kisaran akomodasi atau tempat tinggal yang ada di Australia Itu mulai dari harga paling rendah sih 600 Dan paling tinggi itu sampai 900 sampai 1300an dolar gitu Nah saya kebetulan off campus Maksudnya off campus itu tinggal di luar Sedangkan on campus itu tinggal di dalam kampus atau di asrama Atau tempat tinggal yang disediakan di kampus itu Mostly akomodasi yang ada di kampus atau on campus itu relatif lebih mahal Bisa sampai 1000 sampai 1300an gitu Sekitar 10.300.000an sekian-sekian lah Nah kalau di tempat saya sendiri itu saya bayarnya 720 Jadi kalau di hitung-hitung ya paling nggak 7.200an ribu lah per bulan Ada juga beberapa teman saya yang dapat akomodasi atau tempat tinggal Itu sekitar 600an dan tempatnya lumayan bagus Dan ada juga yang dapat sampai 900 dolar, 800 dolar sekian-sekian Dan ya itu tergantung dari bagaimana teman-teman mencari akomodasi selama hidup di Australia Yang lebih parah nih ada teman saya yang mati-matian nyari itu mereka dapat Kalau nggak salah 700 dolar per bulan Tapi dibagi dua karena mereka tinggalnya berdua Tapi kondisinya kurang baik lah untuk teman-teman yang ingin menikmati nyamannya kamar untuk belajar Mending cari yang harganya lebih di atas dikit Tapi kualitasnya bagus Ini pendapat pribadi saya, subjektivitas dari saya Jadi bisa saja biaya hidup dari orang lain berbeda Karena kebutuhan orang beda-beda Nah tempat tinggalnya sendiri itu tidak jauh dari kampus Sekitar 5 menit doang jalan itu udah nyampe Makanya harganya agak-agak mahal gitu Kalau nyarinya 600-640 Ya jalannya lumayan jauh sih dari kampus Tapi nggak jauh-jauh amat Paling nyeberang jalan doang Terus jalan kaki sekitar 10 menitan itu udah nyampe Kemungkinan teman-teman akan mendapatkan biaya akomodasi Lebih murah tapi jauh dari kampus Kemarin saya cek di website Itu ada yang sampai 300 Ada yang sampai 350 per bulan Tapi itu harus naik bus dan menempuh perjalanan sekitar 20 menit untuk sampai ke kampus Nah itu biaya tempat tinggal atau biaya akomodasi Nah sekarang kita bicara biaya transport Nah di biaya transport sendiri Teman-teman tidak akan menghabiskan uang terlalu banyak Karena biaya transport disini lumayan murah Tapi kalau dibandingkan dengan uang Indonesia itu ya lumayan mahal lah Saya tidak terlalu menghabiskan banyak Karena seperti yang saya bilang Tempat saya itu tidak terlalu jauh dari kampus Paling sering saya gunain bus Itu dua kali dalam seminggu Dan paling sekali jalan Itu saya habiskan sekitar 2-3 dolar Itu untuk naik bus Nah saya biasanya di weekend itu jalan-jalan Dan biasanya ke city center Atau di tengah kota Itu saya gunain kereta Paling habis 3-4 dolar gitu Satu kali pakai Pulang balik Ya sekitaran Sekitaran Ya segitulah 3-4 dolar gitu Atau 30 ribu Atau 40 ribu Nah sampai di city center Biasanya juga saya gunain tram Nah di tram Pokoknya satu kali pakai itu Sekitaran 2 dolar 3 dolar gitu Atau 20 ribu Sampai 30 ribu rupiah Nah itu dia biaya transport Selanjutnya biaya makan Nah ini biasanya yang paling banyak menghabiskan Biaya nih Yang paling banyak menghabiskan uang Para mahasiswa Nah untuk kalian yang ingin berhemat Sangat direkomendasikan Untuk masak Makanya kalau nyari akomodasi Itu usahain ada kitchen Tapi semua akomodasi itu Di Australia itu Nyediain kitchen sih Kecuali nyarinya yang abal-abal Yang gak menyediain dapur Saya tiap harinya belanja Di supermarket Dan di supermarket Di daerah tempat saya kuliah Itu Lumayan lengkap Karena menyediakan beberapa makanan Indonesia Sekali belanja kebutuhan Itu saya bisa menghabiskan 30 dolar Atau 300 ribu Itu udah bisa beli Sayur Udah bisa beli bumbu-bumbu dapur Udah bisa beli tempe Udah bisa beli tahu Ikan atau ayam Intinya kebutuhan Untuk seminggu lah Jadi Saya bisa bilang Kurang lebih 30 dolar Atau 300 ribu Itu saya habiskan dalam Seminggu Itu hanya untuk makan Ketika Saya Masak Kadang Saya juga makan di luar Utamanya makan di kampus Sekali makan Saya biasanya menghabiskan 8 sampai 10 dolar Dan Itu pun Masih terhitung murah Karena Saya muslim Jadi makannya kudu hati-hati Ya makannya paling 2-3 tempat doang Yang udah nyediain Dan memberikan informasi Bahwa makanan mereka halal Ya Saya Saya paling beli makanan disitu Dan makanan itu termasuk Murah di kampus Nah Bagi teman-teman yang Ingin mencoba aneka ragam Makanan Di Australia Itu paling sekali makan Ya 10 dolar Sampai 20 dolar 10 sampai 25 dolar Itu yang paling mahal 25 dolar Sepengetahuan saya Jadi Kalau makan di luar Itu kurang lebih Gak jauh beda Dengan harga makan Yang ada di Jakarta Cuman disini Itu gak ada warung Jadi gak bisa nyariah Murah-murah Kalau di Jakarta kan masih ada Nah paling sering Saya makan di luar Itu kalau lagi weekend Kalau lagi jalan-jalan ke city Atau lagi di kampus Kalau lagi males masak Dan lagi Ada Sempenan Itu Paling gak makan di kampus lah Paling sekali Atau dua kali seminggu Nah Itu dia biaya makan Jadi udah tiga biaya Paling penting Yang teman-teman harus Pertimbangan Kalau ingin kuliah di Australia Oh iya Ada satu lagi nih Biaya lain-lain Jadi Biaya buku Bagi cewek-cewek Make up Atau bagi cowok-cowok Misalnya mau beli baju Dan lain-lain Itu gak bakalan Saya jelasin Karena itu kebutuhan Teman-teman masing-masing Uang yang akan dikeluarkan Itu beda-beda Khusus biaya lain-lain Jadi Yang saya bisa jelaskan Itu tiga biaya tadi Yang berdasarkan Apa yang saya alami Oke Jadi sekian yang bisa Saya jelaskan Untuk video kali ini Kalau ada pertanyaan Silahkan komen di Bawah Thank you so much For watching And don't forget To motivate yourself And keep doing your best Thank you Ciao Ah Kelar juga coy Serunya di Australia Lagi summer Itu tadi mulut Gaya-gayaan dong Itu tadi mulut Gaya-gayaan dong Gaya-gayaan dong Gaya-gayaan dong Gaya-gayaan dong Gaya-gayaan dong Gaya-gayaan dong Gayaan dong Gayaan dong